Intro Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini ya Sobat dan nyalakan tombol loncengnya Halo Sobat Bull Eyes Sobat J-10 Vigorous Dragon merupakan pesawat tempur bermesin tunggal buatan China Pesawat ini dibuat untuk memodernisasikan alutsista udara China yang mana setara dengan pesawat generasi keempat buatan Barat dan Rusia Namun ada banyak bukti bahwa pengembangan J-10 sedikit banyak dibantu oleh teknologi dari Israel dengan mesin buatan Amerika di tahun 1980-an Israel pertama kali memproduksi jetnya sendiri dari basis Dasod Mirage V menghasilkan Nasher yang kemudian ditingkatkan menjadi kefir Negeri Zionis juga memproduksi pesawat bermesin tunggal yang murah yakni IEI Levy IEI Levy memiliki sayap delta yang baik untuk kinerja kecepatan tinggi serta sistem kontrol penerbangan fly-by-wire quadruple redundant yang canggih dibuat dari material komposit sehingga bobotnya hanya seberat 7,25 ton termasuk mesin turbo van Fert & Whitney 1120 Levy juga memiliki sistem jamming internal yang kuat untuk perlindungan diri dan avioniknya bahkan sebanding dengan F-16C namun pada tahun 1980-an biaya pengembangan Levy terus membengkak pihaknya berharap dapat mengurangi biaya dengan mengekspor Levy terutama ke negara-negara yang menghadapi embargo seperti Afrika Selatan, Chile, dan Argentina sayangnya usahanya sempat ditolak oleh Amerika yang menyediakan 40% komponen untuk Levy teknologi lain yang tercipta saat pengembangan Levy adalah rudal anti-pesawat Python 3 sebagian besar teknologi dari Levy ini dilisensikan untuk diproduksi oleh Sian Aircraft Corporation China pada tahun 1989 termasuk Python 3 yang kemudian menjadi PL-8 China juga mendapatkan teknologi radar Doppler ELM-2035 dan sistem navigasi inersia TAMAM pada tahun 1992 kontraktor Israel dilibatkan dalam proses pembuatan J-10 dari desain aerodinamika hingga ke tahap pengujian wind tunnel secara signifikan J-10 lebih panjang dan lebih berat serta memiliki bentuk sayap yang sedikit berbeda saat itu China juga tidak memiliki akses ke mesin PW-1120 yang ringkas karena itulah China harus memperpanjang badan pesawat 2 meter untuk mengakomodasi mesin turbofan AL-31F buatan Rusia meski demikian J-10 tetap menjadi pesawat tempur multiperan yang gesit serbaguna dan murah meriah pesawat ini sejak awal juga telah menggabungkan sistem avionik berteknologi tinggi dan senjata yang mumpuni meskipun bukan pesawat siluman namun J-10 menandai tonggak penting dalam modernisasi militer China J-10 Vigorous Dragon juga menjadi salah satu pesawat China yang mulai diekspor untuk pasar luar negeri Terima kasih telah menonton!